Berikut adalah tata cara pembuatan rencana aksi sebagai peserta pada aplikasi e-Dialog. Silahkan login ke aplikasi e-Dialog, masukkan email, password, dan memilih peran sebagai peserta. Setelah masuk ke akun peserta, pegawai silahkan klik menu e-Dialog di sebelah kiri, lalu memilih menu rencana aksi. Kemudian pilih tahun 2023, silahkan memilih bulan dan kinerja yang akan dibuatkan rencana aksinya. Silahkan klik tombol rencana aksi, kemudian pegawai mengisi rencana aksi, jika sudah selesai klik simpan. Penyusunan rencana aksi untuk bulan berjalan dilaksanakan mulai tanggal 1 dan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan tersebut, serta harus mendapatkan persetujuan dari pejabat penilai kinerja. Rencana aksi disusun berupa aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai rencana hasil kerja. Selanjutnya, setelah rencana aksi disetujui pejabat penilai kinerja dan masuk pada bulan realisasi, pegawai dapat merealisasikannya pada menu evaluasi, lalu klik bulanan dan pilih periode. Pegawai silahkan klik menu pendokumentasian kinerja, pilih kinerja yang akan direalisasi, lalu klik menu realisasi. Kemudian, pegawai silahkan mengisi realisasi dan bukti dukung. Jika sudah selesai, klik simpan. Selanjutnya, pemimbing akan menilai realisasi pegawai. Pegawai dapat melihat penilaian pembimbing melalui menu evaluasi. Klik bulanan, kemudian pilih periode, akan muncul tampilan predikat kinerja. Klik bulanan, kemudian pembimbing melalui menu讲olon pokok podcast. Jika sudah selesai, lealui 먹을i periode, akan muncul tampilan card sebalik tersebut. Jika sudah selesai, klik untuk melalai. Terima kasih.